Berat badan yang tiba-tiba naik drastis biasa terjadi pada ibu hamil. Tidak terkecuali usi sulis Tiawati. Banyaknya kenaikan berat badan yang terjadi bahkan sempat membuat istri Andika Pratama itu tidak percaya diri dengan penampilannya saat ini. Berban berat aku sekarang udah naik 17 kilo, pengirsa. Ini adalah terberat dulu lagi Lea, 17 kilo, 17 kilo, kemarin 17 kilo, masih 8 bulan. Aku ketolongnya di pipi, bukan pipi yang tipe, apa? Aku tapi malah tersenderung empat waktu zaman belum hamil ya. Jadi pas hamil begini membantu sih, jadi gak terlalu gede. Biasanya kan kalau udah gede, hidung sama bibir itu pas udah mau lahiran tuh. Kalau mau lahiran, bibirnya jeble, hidungnya gede gitu. Insya Allah semoga doainya pemilihan, semoga normal lagi lahirannya. Jadi bisa cepat olahraga, bisa cepat apa ngatur kolah-lahan. Menjelang persalinan yang diperkirakan akan terjadi pada awal Maret mendatang, lalu adakah persiapan khusus untuk menyebut hadirnya anak bungsu di tengah keluarganya nanti? Persiapan khusus? Gak ada sih. Orang baju-baju aja gitu peralatan baik aja. Itu juga nyuruh, aku cuma telepon tokonya, beli ini, ini, ini ya. Jadi aku udah males. Jalan, kirim-kirim aja di sini. Kebesar, nyatanya hal tersebut tidak membuat usi berhenti bekerja. Hal itu pun tentu membuat sang suami sering dibuat khawatir. Terlebih, sang dokter juga memberikan himbawan keras kepada usi untuk lebih berhati-hati dalam berbagai aktivitas yang dilakukannya. Dia sih cuma pesannya memang, ya hati-hati aja sih, karena ini kan juga memang lebih berat. Terus kata dokter, anakku juga itu lebih berat dua minggu dari umurnya. Jadi memang gede di perut juga, dia bilang hati-hati, jalan, hati-hati, jalan mencapai, nanti kan sih cuma pesannya itu aja.